Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat sering kita dengar atau kita baca di media sosial Ada orang membagikan sebuah nasihat yang cukup bijak Misalnya kita baca atau kita dengar Awalilah, awalilah harimu dengan bismillah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan Nasihat yang cukup bijak ini ternyata merupakan inti sari dari hadis Rasulullah s.a.w. Dalam sebuah hadis diwati Imam Abu Dawud disebutkan sebagai berikut Al-Abi Hurerata r.a.w. Diliwatkan dari sahabat Abu Hurerat r.a.w. Semoga Allah beri beliau Setiap amalan, setiap aktivitas yang memiliki makna kebaikan Yang tidak diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim Bahwa akotok maka akan diberkurang keberkahannya Para sahabat, apapun aktivitas kita khususnya yang memiliki makna kebaikan Seperti perangkat pekerja, ketika akan makan dan minum Ketika akan tidur, dan lain sebagainya Indahlah selam biasa diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim Agar semua aktivitas kita mendapatkan keberkahan Jika tidak, kita lupa pada bismillah Sebelum beraktivitas, maka keberkahan aktivitas kita akan berkurang Keberkahannya dan tidak sempurna Menurut para ulama, membaca bismillahirrahmanirrahim Sebelum kita memulai aktivitas kita, bukunya sunnah Dan sangat dihasilkan oleh Rasulullah s.a.w. Dibikin kepada sahabat, mari kita amalkan Bancara Rasulullah s.a.w. Jadi, senantiasa mengawali dan memulai aktivitas kita Memulai aktivitas kita dengan membaca bismillahirrahmanirrahim Semoga aktivitas kita, pekerjaan kita diberkahi oleh Allah s.w.t Dibikin kepada sahabat, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!